Kak model AC nya AC TCL THC 05 CSD XA seri low-watt terus aku cek remote nya nyala normal tapi lampu enggak nyala tadi saya mau coba claim garansi tapi karena udah satu tahun satu minggu jadi enggak bisa garansi karena garansi spare part satu tahun dan kompresor lima tahun biaya jasa 80.130 transportasi 30 termasuk spare part Duh mahal banget ya Oke gini melanjutkan keluhan yang siapa ya saya lupa namanya jadi dia pakai AC TCL ya TAC 05 TCL THC 05 CSD XA ya ini AC yang sama ini AC nya ya indoor unitnya jadi kalau nyalain hidupin lewat manual itu repot sekali ya nih manual itu di sini ya ini manualnya pojok kanan bawah setiap matiin hidupin lewat manual itu ribet ya apalagi AC nya agak tinggi agak repot ya ini remote nya ya model begini ini remote ya remote AC nya sekarang coba kakak ambil test pen kalau enggak punya test pen kakak bisa pakai obeng plus ya nah kayak gini kalau mau simpel test pen aja nih kayak gini terus buka nah buka penutup pengaman yang sebelah kanan ini nih ya grup nih kakak buka ini Hai karina buka gitu aja ya ini sensornya Hai set katastri nah ini buka juga yang ini ada skrup satu Hai ini sensornya ya Hai coba kakak bersihin soket ini ini soketnya bisa dibuka enggak sebenarnya ya Hai agak ditekan kalau kamu bukanya ini ininya nih nih ya ininya ditekan nih sebelah sini tekan gini ini pengamannya ya biar dia enggak gampang lepas tekan gini sambil tarik kalau nggak bisa kita sambil dibantu pakai eh tes pen dicongkel ya Nah keluarin sambil tekan tarik nah gitu ya itu kan keluar tuh nah sambil dibersihin coba dibersihin ya ini juga bisa dibuka sebenarnya Aduh sorry jatuh guys nih ya coba bersihin Hai sama soket yang disininya juga bersihin ya terus cek juga apakah ada kabel yang putus diantara kabel ini sampai sepanjang ini apakah ada yang putus di cek di cek juga ya cek deh sama kayak kemarin bersihin-bersihin dipakein koas ya koas kalau ini sensor mata kucingnya di sini setelah itu kakak setelah dibersihin pasang lagi ini dipake soket yang kabel 8 ya bersihin juga yang disini sama ya melepasnya juga tekan kayak gini soketnya ini agak dibantu congkel dikit di sebelah sininya ya kiri-kanannya nah gitu ini dia posisi soketnya ini di atas tombol on-off ya nih dia ini on-offnya nih ini juga bersihin lihat kabelnya ada yang putus atau enggak setelah itu kakak pasang lagi pasangnya cuman gini aja ya cukup masukin aja soketnya ini posisinya yang yang posisi yang begini nih yang ada pengamannya ini ini di atas ini di bawah ya Hai yang kelihatan gitu bawah ini di atas nih kayak gini nah gini Hai kalau memang nggak bisa nanti kakak beli aja sensor ini ya sensor ini murah kok 100 ribuan ya 100 ribuan ya kalau lebih itu berarti plus ongkir nggak tahu tergantung kakak daerahnya mana ya nanti ini link untuk sensor ini saya taruh di deskripsi video ini atau kolom komentar ya cara pasangnya kayak gini aja gak nih ya soketnya ini masukin nah begitu terus yang ini pasang dulu ke sini nah itu jangan lupa sekrupnya dipasang nah gampang banget ya baru kakak atur posisi kabelnya nih disini sangkutin terus yang ini masukin ke sini nah ini selipin ke sampingnya sini nih agak di bawah dikit nah udah selesai selesai terus pasang pengaman ininya ini nah skrupnya tuh kakak bisa ganti sendiri ya sensor ini yang penting nanti pada saat itu dicabut dulu stop kontak ya stop kontak power listriknya dicabut dulu nih nih stop kontak ininya dilepas dulu ya dari listriknya agar tidak tersengat listrik selesai ini termis ya termis disini aja selesai itu udah tutup ya nanti cek aja di keranjang eh di apa deskripsi atau komentar video ini untuk link pembelian sensor display sensornya ya satu set itu murah kok cuma 100 ribuan ya